Hai Sobat Ataks, ketemu lagi dengan saya, Purwadi Nugro, di channel Youtube kesayangan kita, Ataks Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang gimana sih kalau kita mempunyai laporan keuangan, tetapi ada dua, yaitu laporan keuangan eksternal dan juga internal. Apakah itu diperbolehkan atau nggak diperbolehkan? Kita akan simak sama-sama ya. Sistem perpajakan di Indonesia itu menganut sistem self-assessment, sehingga memberikan kepercayaan dan ruang kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar sendiri dan juga melaporkan sendiri yang namanya laporan keuangan dan juga ekspertahunannya. Dan terlebih untuk para wajib pajak badan, wajib untuk membuat pembukuan berapapun omsetnya. Omset 1 rupiah pun harus membuat yang namanya pembukuan. Kalau wajib pajak yang namanya orang pribadi, itu wajib pembukuan ketika omsetnya dalam setahun menyentuh 4,8 miliar. Ya, rata-rata kalau dibagi 12 bulan mungkin rata-rata harus di atas 400 juta sebulan ya. Jadi kalau misalnya dalam setahun sudah menyentuh 4,8 M, wajib untuk melakukan pembukuan. Tetapi kalau untuk wajib pajak badan, berapapun omsetnya harus melakukan pembukuan. Nah, hal ini juga tercantum di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KOP, yaitu di mana dalam pasal 28 ad 1 menyatakan bahwa definisi pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan juga biaya. Seperti kita ketahui, kalau harta, kewajiban, modal itu ada di neraca, dan penghasilan dan biaya ada di laba rugi. Serta harga perolehan dan juga penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Memang yang harus kita sadari bisa jadi di luar sana, tidak semua wajib pajak itu bisa membuat yang namanya pembukuan. Karena background dari para wajib pajak, ataupun para pengusaha, ataupun bisnis itu kan juga bermacam-macam. Mungkin ada yang backgroundnya memang di akutansi atau di keuangan gitu ya. Bisa jadi mereka bisa membuat yang namanya laporan keuangan, neraca laba rugi. Tapi kalau misalnya backgroundnya itu selain akutansi, mungkin di bidang teknik atau di bidang farmasi atau di bidang apapun, nah mereka juga bisa jadi kesulitan untuk membuat yang namanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akutansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah pada kesempatan kali ini, saya kebetulan tidak membahas tentang apa aja itu rincian dari laporan keuangan, lalu juga mungkin bagaimana cara membuat laporan keuangan. Tetapi saya lebih menenggali gimana sih kalau kita mempunyai laporan keuangan yang dobel. Antara laporan keuangan eksternal, eksternal itu untuk pihak pajak, untuk pihak bank, dan juga yang internal, internal itu untuk manajemen itu sendiri. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Nah dasar hukumnya ada nih, yaitu di pasal 4 ad 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1993 tentang keturunan umum dan tertentu cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, itu menjelaskan bahwa wajib-pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT alias surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menanggat tanganinya. Oke, karena itu nantinya akan juga berpengaruh pada ketentuan pidananya. Jadi sebenarnya pajak ini bukan hanya perdata utang-piutang kita terhadap pemerintah, tetapi juga ada ketentuan pidananya, yaitu seperti yang dinyatakan di pasal 38 dan juga di pasal 39. Pasal 38 itu isinya adalah setiap orang yang karena kealfaannya, karena kealfaannya ini karena ketidaksengajaannya, itu tidak memberitahukan atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, SPT maksudnya ya, tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, atau itu menyampaikan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Di tanda paling sedikit itu 1 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali dari jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama adalah 1 tahun. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat ya, sobat atas, kalau misalnya kita menyampaikan SPT tahunan yang mungkin isinya tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, itu kita bisa ditenda paling sedikit sekali dari pajak terhutang sampai dengan 2 kali dari yang namanya pajak terhutang, atau dikurung 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Nah, selanjutnya di pasal 39 nih, sobat taks, kenapa di pasal 39 ini hampir sama dengan pasal 38, tetapi ada kata-katanya yaitu dengan sengaja. Jadi kalau di pasal 38 itu atas dasar kealfaan, atau atas dasar kekilafan, pasal 39 ini ngomongnya adalah dengan sengaja. Setiap orang yang dengan sengaja, A, tidak melawan daftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NBWP, atau tidak melaporkan usahanya untuk dihukurkan sebagai PKP, yang B, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengusaha kena pajak, intinya kita meminjam yang namanya NPP orang lain atau PKP orang lain gitu ya, atau C, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau tidak menyampaikan SPT tahunan atau SPT masa, yang D, itu menyampaikan surat pemberitahuan atau surat keterangan yang isinya tidak benar, tidak lengkap atau tidak jelas, yang E, itu adalah menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud di pasal 29, lalu yang F, itu memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau yang G, itu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, jadi tidak menyelenggarakan pembukuan, pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. H, itu tidak menyimpan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, sebagaimana dimaksud di pasal 28 ayat 11, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan, kata-katanya adalah dan, dan ditenda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak adalah 4 kali dari jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Ayat 2-nya adalah pidana, sebagaimana dimaksud ayat 1-nya, itu akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perbajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Jadi, kalau misalnya sudah difonis, lalu bebas, lalu belum 1 tahun, ternyata melakukan hal itu lagi akan didobel nih, yang namanya pidana-nya. Nah, jadi itu sih Sobat Atas, kalau misalnya kita mempunyai laporan keuangan yang dobel, eksternal, internal, atau tidak melaporkan yang sebenarnya, ataupun tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas, nah, akhirnya kita bisa terkena yang namanya pasal 38 ataupun 39, yaitu wajib pajak yang tidak melaporkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Selain akibat yang namanya, selain terkena denda, kita juga bisa beresiko yang namanya secara bisnis, yakni laporan keuangan kita itu tidak akan pernah bisa sama antara laporan keuangan eksternal dan juga internal. Kenapa? Kalau eksternal kita itu melaporkan, katakanlah di bulan pertama kita hanya melaporkan 10% dari yang sebenarnya dibandingkan yang asli, pastinya bank kita hanya laporkan 10%, biaya-biaya kita juga laporkan 10%. Kan nggak mungkin, kalau misalnya Sobat Atas melaporkan omset atau penghasilan hanya 10% dari yang sebenarnya, biaya-biaya diakui semua. Pastinya kan rugi. Pasti biaya-biaya juga diakui hanya 10%. Begitu seterusnya, katakanlah mungkin Februari lapor 20%, Maret lapor 30%, sampai pada akhirnya di tahun tersebut Sobat Atas sudah melaporkan omset atau penghasilan itu sudah 100%. Apakah dengan begitu Sobat Atas itu sudah merasa aman? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena dari awal, kalau kita tidak melaporkan laporan keuangan yang sesungguhnya antara eksternal dan internal itu ada perbedaan atau ada gap, itu selamanya akan membentuk yang namanya satu gap, atau satu perbedaan, di mana gap ini tidak akan pernah bisa sama antara eksternal dan internal. Kenapa? Karena itu tadi, semua laporan atau angka-angka yang ada di neraca, katakanlah antara eksternal dan juga internal, itu terjadi perbedaan. Dan perbedaan itu tidak akan pernah bisa sama. Perbedaan itu akan lama-lama juga akan semakin, bisa jadi semakin besar, tapi pastinya tidak akan pernah bisa sama antara eksternal dan internal. Walaupun, omset kita sudah dilaporkan itu sama. Jadi kalau misalnya banyak Sobat Atas yang tanya kepada saya, Pak, kalau misalnya tahun pertama ataupun tahun kedua ataupun tahun ketiga, kita sudah melaporkan 100% Pak, apakah ini kita dianggap sudah benar? Saya nggak bisa bilang itu benar ya, karena memang laporan keuangannya itu akan terbentuk gap antara internal dan eksternal dan itu tidak akan pernah bisa ketutup. Karena itu akan berjalan beriringan, bisa jadi semakin besar gap tersebut. Cara menghilangkan gap tersebut, sayangnya tidak bisa. Bisa terjadi mungkin ketika ada tax amnesty, kita melaporkan yang namanya selisih gap tersebut. Kas, bank, pihutang, persediaan, dan lain-lain. Tetapi, bagaimana ketika yang membentuk gap tersebut adalah hutang atau kewajiban, nah itu kita tidak bisa menutup gap di situ. Sehingga memang saran saya sih jangan membuat yang namanya laporan keuangan internal dan eksternal, ada faktor resiko yang namanya pidana, dan juga secara bisnis kita juga tidak bisa sama. Ketika kita mau IPO, kita mau kerjasama dengan orang, kita mau mendapatkan pendanaan dari bank, kitanya juga akan, ya, kita tidak bisa lebih transparan dan akuntabel dan juga terbuka. Kenapa? Karena kita memiliki laporan keuangan yang berbeda atau memiliki pembukuan ganda. Sehingga saran saya adalah Sobat Tataks, yuk kita laporkan yang benar agar memang kedepannya kita akan jauh lebih enak, tidur lebih nyenyak dan juga makan lebih enak. Gitu ya. Jadi, saran saya adalah yuk kita bangun negeri ini dengan cara kita membayar pajak yang seharusnya kita bayarkan. Terima kasih. Semoga video ini membantu para Sobat Tataks dalam kebingungannya ataupun dalam prosesnya pembuatan laporan keuangan. Jika Sobat Tataks ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk tulis saja di kolom komentar ataupun juga menghubungi kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan juga follow Instagram kita di Ataks Indonesia. dapatkan setiap harinya info-info yang menarik terupdate terkini tentang pajak akutansi dan keuangan secara gratis. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Ingat pajak, ingat Tataks. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.